Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya gratis pada ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara meluarkan peralon yang patah ini di dalam sok jadi untuk teman-teman yang mempunyai sok pipa patah ini jangan dibuang dulu ya karena sok ini masih kita masih bisa kita gunakan lagi lalu bagaimana cara untuk melepaskan peralon yang peralon yang patah ini biasanya itu kan digergaji bagian dalam pipa itu seperti ini dan mencungkilnya untuk dikeluarkan bagian dalam peralon ini namun saya tidak akan melakukan klik itu langkah pertama ya kisahkan lem dan kralongnya lalu kita masukkan ke dalam pipanya dan oleskan ke bagian dalam pipa peralon soknya sampai merata setelah itu kita akan membakarnya selamat menikmati 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 oleh selamat menikmati